Setelah sempat tertunda dari jadwal yang ditetapkan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong akhirnya menggelar rapat pleno terbuka perolehan kursi partai politik peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten Tabalong serta penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Tabalong tahun 2019-2024 22 Juli lalu. Ketua KPU Tabalong Ardian Syah mengatakan rapat pleno terbuka kali ini merupakan rangkaian akhir dari tahapan pemilu 2019. Selanjutnya bulan Agustus mendatang, calon legislatif terpilih akan dilantik untuk menggantikan caleg periode sebelumnya. 7 hari setelah ini kita akan mengajukan pengusulan penetapan dan pelantikan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan melalui Bupati Kabupaten Tabalong. Sementara itu Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Tabalong Rahmadi Amir menuturkan rasa syukur atas kelancaran penyelenggaraan pemilu 2019 di Kabupaten Tabalong. Walaupun ada sedikit kekurangan, namun diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi di masa mendatang. Semoga dengan telah ditetapkannya, anggota legislatif yang baru bisa saling menukung kebijakan dari pemerintah daerah sehingga daerah kita akan semakin maju. Pelaksanaan rapat pleno ini mendapat pengawalan dari personil TNI dan Polri. Sedangkan undangan yang hadir diantaranya Komisioner Bawaslu Tabalong, saksi-saksi partai politik, caleg terpilih, dan pihak terkait. Meski di sela acara terdapat interupsi dari salah satu pihak terkait, proses rapat pada umumnya berlangsung aman dan tertib.